Selamat pagi Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Gorontalo kembali memeriksa mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Fadel diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana angkaran APBD 2001. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad tiba di Kejaksaan Tinggi Gorontalo sekitar jam 9 waktu Indonesia Tengah. Fadel langsung menuju ke ruang asisten pidana khusus untuk menjalani pemeriksaan didampingi seorang kuasa hukumnya. Pemeriksaan terhadap Fadel berlangsung tertutup. Menurut Kasih Penerangan Umum Kejati Gorontalo Mulyanto, pemeriksaan Fadel terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sisa lebih anggaran APBD 2001 saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Gorontalo. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap Fadel masih berlangsung. Nah selain Fadel, mantan Ketua DPRD Gorontalo Amir Viola Isa juga telah menjalani proses penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo. Dana sisa lebih anggaran sebesar 5,4 miliar diberikan kepada 45 anggota DPRD Gorontalo yang digunakan untuk dana mobilisasi dengan pembelian rumah dan mobil.